Organ pencernaan terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus Mulut merupakan tempat masuknya makanan ke saluran pencernaan Di dalam rongga mulut terdapat lidah, kelencar ludah, dan juga gigi Terdapat pula enzim amilase Lidah berfungsi sebagai organ pengecap dan pembantu menelan makanan Kemudian gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan Proses penghancuran makanan di gigi disebut dengan pencernaan mekanis Gigi yang berfungsi memotong adalah insisifus Lalu makanan masuk ke kerongkongan Setelah proses penghancuran makanan di dalam mulut, makanan masuk ke kerongkongan Kerongkongan merupakan saluran penghubung antara mulut dan lambung Kerongkongan memiliki panjang sekitar 25 cm, mulai dari faring hingga lambung Di dalam kerongkongan terdapat katup yang disebut dengan epiglottis Bagian ini berfungsi untuk melindungi saluran pernafasan ketika menelan Jika makanan masuk ke saluran pernafasan, maka Anda bisa mengalami batuk atau tersedak Otot kerongkongan dapat berkontraksi Gerakan ini disebut dengan gerakan peristaltik Pada ujung kerongkongan terdapat sphincter Yang memungkinkan makanan untuk masuk ke lambung dan kemudian menutupnya Untuk mencegah naik ke atas Lambung tampak seperti kantung Memiliki dinding-dinding otot yang kuat mengelilingnya Selain menampung makanan, lambung juga berfungsi sebagai penghancur makanan Perut akan menghasilkan asam dan enzim yang akan melanjutkan proses cerna makanan Enzim pencernaan berfungsi untuk memecah nutrisi makanan menjadi lebih kecil agar mudah diserap oleh tubuh Lambung menghasilkan beberapa enzim yang berperan dalam proses pencernaan Yaitu Yang pertama ialah pepsin Berfungsi untuk memecah protein dalam makanan menjadi partikel yang lebih kecil Yang kedua asam klorida Berfungsi untuk melawan bakteri yang masuk bersamaan dengan makanan Yang ketiga adalah musin Berfungsi untuk melindungi dinding lambung dari paparan asam lambung Yang keempat ada gasrin Berfungsi untuk membantu pergerakan lambung saat mencerna makanan Lambung sulit mencerna makanan apabila produksi enzim di lambung menurun Bagaimana sih cara menjaga produksi enzim? Yang pertama mengatur pola makan Yang kedua cukupi asupan serat Yang ketiga perbanyak konsumsi air putih Yang keempat stop rokok dan stop minum alkohol Dengan begitu produksi enzim meningkat dan lambung dapat bekerja secara maksimal Selanjutnya makanan akan masuk ke dalam usus halus Apa fungsi dari usus halus? Fungsi dari usus halus yaitu sebagai tempat penyerapan nutrisi dalam makanan dan minuman Usus halus memiliki panjang sekitar 6 meter dengan diameter berukuran 2,5 cm Bagian-bagian usus halus Usus halus ini terbagi menjadi 3 bagian Yang pertama yaitu duodenum Bagian usus ini bertanggung jawab menyalurkan makanan ke usus halus Bagian kedua yaitu jejunum Bagian ini mencerna makanan secara kimiawi Dan bagian yang ketiga yaitu ileum Bagian ini menyerap sari-sari makanan hasil pencernaan ke tubuh Fungsi usus halus ini sangat berpengaruh untuk tubuh manusia Karena 90% pencernaan dan penyerapan nutrisi terjadi di dalam usus halus Selanjutnya makanan akan masuk ke dalam usus besar Jadi, tahukah kalian bahwa panjang dari usus besar ini mencapai 1,5 meter loh Nah, dan juga usus besar ini memiliki 3 bagian Apa saja ya? Yuk, simak! Yang pertama ada kolon ascendens atau kolon yang menanjak Yang kedua ada kolon transversum atau kolon yang melintang Dan yang terakhir ada kolon descendens atau kolon yang menurun Usus besar sendiri memiliki fungsi untuk menyerap kelebihan air, mineral, serta vitamin loh Nah, dari usus besar ini selanjutnya makanan akan dilanjutkan ke rektum dan juga ke anus Jadi, apabila makanan yang kita makan mudah diserap Maka, usus besar kita akan senang loh Tetapi, apabila makanan yang kita makan sulit untuk diserap oleh usus besar Maka, usus besar kita akan sakit atau penyakit yang biasa kita kenal dengan sembelit Rektum atau dubur adalah ruangan sekitar 20 cm yang menyambungkan usus besar ke anus Menerima kotoran atau fesis dari usus besar adalah tugas utama dari dubur Saat gas atau fesis masuk ke dalam dubur Maka akan ada sensor yang dikirimkan ke otak Kemudian, otak akan memutuskan Akan mengeluarkan atau menahan kotoran yang ada di dubur Dalam proses buang air besar, sphincter atau otot akan merileks dan rektum berkontraksi Sehingga fesis akan keluar lewat anus Ketika rektum penuh, akan terjadi peningkatan tekanan di dalamnya Dan memaksa dinding dari saluran anus Paksaan ini menyebabkan fesis masuk ke saluran anus Pengeluaran fesis diatur oleh otot sphincter Anus adalah pemberhentian terakhir dari proses pencernaan Sebelum akhirnya makanan yang sudah berubah menjadi kotoran atau fesis keluar dari tubuh Anus terdiri dari otot dasar panggul dan dua sphincter Otot internal dan eksternal Lapisan atas anus bertugas untuk mendeteksi isi dubur Lapisan ini akan mengetahui bentuk atau konsistensi dari fesis Entah itu cairan, solid, atau hanya gas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!